Dalam cerita Diamond is Unbreakable, Josuke mencoba untuk menghidupkan kembali kakeknya dengan Crazy Diamond. Lalu babang Jotaro menahannya dan berkata, Tidak ada stand yang bisa menghidupkan orang kembali. Itu bener, tapi kok Bucarati bisa hidup lagi sama Gold Experience, padahal dia udah didonat sama bos. Kita tahu kalau kekuatan Gold Experience itu memberikan energi kehidupan ke dalam benda mati, bukan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Beruntungnya, Giorno masih sempat untuk memasukkan energi kehidupan ke dalam tubuh Bucarati sebelum jiwanya pergi. Sehingga bisa jadi wadah untuk jiwanya kembali, meski buat sementara. Karena mayat tetap mayat, Bucarati disini jadi kayak zombie. Dia hidup, tapi kehilangan beberapa fungsi tubuhnya seperti detak jantung, pernapasan, dan tidak bisa lagi merasakan rasa sakit. Terus, kondisi fisiknya akan semakin melemah diikuti hilangnya indera penglihatan dan pendengarannya. Pada akhirnya, ini hanya menghidupkan sementara. Jadi, kita harus merelakan mama Bucarati pergi.